Halo guys, bertemu lagi dengan Kuri Channel, Dino Saiki Dan di video kali ini, aku akan menguji Minecraft TikTok Lifehack lagi Oke guys, gimana keseruannya? Langsung saja kita ke videonya Oke guys, jadi ini adalah part 3 aku menguji Minecraft TikTok Lifehack ya guys Oke, tapi sebelum aku menguji Minecraft TikTok Lifehack Alangkah baiknya kalian klik dulu tombol like, komen, share, dan subscribe di video kali ini Karena subscribe itu gratis Dan langsung saja kita menuju Minecraft TikTok Lifehack yang pertama Oke guys, jadi Minecraft TikTok yang pertama itu adalah membuat pohon yang tinggi ya guys Menggunakan block Jadi ini bisa dilakukan untuk di survival kalian ya guys Nah, jadi itu caranya Oke, kita cari tempat yang lapang dulu Nah, mungkin disini ya Jadi kalau kalian yang gak mau pohon di dunia kalian itu cebol Atau pendek Kalian bisa ubah ya guys Menggunakan teknik ini Tapi kita akan coba dulu apakah berhasil Kalau berhasil ini sangat berguna sekali ya guys Oke, pertama kita akan taruh wak saplingnya disini Lalu kita akan bolongkan yang ada di sebelah sini ya Dan kita akan bond mill Apakah bisa? Wow, bisa ya guys Wihdih, gila, gila, gila Keren, 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 keren Oke, mungkin kita akan coba yang lebih tinggi lagi Lalu kita akan pasang oksaplingnya Dan kita akan coba guys Apakah bisa? Oke, kita spam Wih, bisa juga guys Gila, tambah tinggi ya guys Wow, jadi Minecraft Italk Lefek Yang pertama itu berhasil guys Jadi pohon di dunia kalian tidak cebol lagi guys Bisa kalian tinggi Oke, kita lanjut ke Minecraft Italk Lefek yang kedua Oke guys Jadi Minecraft Italk Lefek yang kedua ini adalah Cara membuat ruangan rahasia guys Menggunakan pintu besi ya guys Dan cara membuatnya itu Aku lihat menggunakan panah ya guys Dan anak panah ditembakkan ke pressure plate gitu guys Dan kita akan taruh di bagian sini Nah, setelah itu kita akan tutup Dan kita akan coba guys Kita akan tembakan di bagian pojok Di sebelah sini ya Boom Wow, dan terbuka ya guys Nah, jadi ini ada waktunya gak guys Seperti yang gak ada waktunya ya guys Nah, jadi kalian bisa masuk Dan di luar sini Kalian bisa pasang pressure plate Nah, seperti ini ya Seperti ini ya guys Kalian bisa tembakan ke arah pojok sini Nah, itu terbuka Kalau kalian ingin tutup Kalian tinggal ambil aja guys Anak panahnya seperti ini Nah, dan otomatis tertutup Jadi seperti itu ya guys Dan di dalam rumah ini Kalian bisa menyimpan harta karun kalian ya guys Seperti diamond Gold, emerald Seperti itu ya guys Ini sangat efektif Bagi kalian yang rumahnya sering tercuri guys Oke, jadi Minecraft Vito Clefek yang kedua berhasil ya guys Oke, kita lanjut ke Minecraft Vito Clefek yang ketiga Oke guys Jadi Minecraft Vito Clefek yang ketiga ini adalah fakta unik skeleton horse guys Nah, jadi kita akan langsung saja uji coba ya guys Nah, disini kita akan langsung saja mengambil Spawn Egg Skeleton Horse Nah, ini ya Kita akan ambil Lalu kita akan ambil juga Spawn Egg Horse Ini ya Mana-mana Nah, ini ya Oke, kita akan langsung saja uji coba Kita akan coba pakai yang namanya horse dulu ya Yang kuda biasa Kita akan coba Nice Kita kasih jinak dulu guys kudanya Nah, langsung jinak guys Nice Kita taruh saddle Dan kita akan coba berenang dalam lautan ya guys Kalau kuda biasa ini akan Nah, kita akan jatuh ya guys Kalau kita ride Kalau sudah tenggelam Dia akan langsung Menjatuhkan kita ya guys Aduh, terkukul Sorry Kudanya nggak bisa berenang kayaknya ini guys Nah, kita akan spawn Dan kita akan klik ride Nah, jadi skeleton horse ini Sangat efektif bagi kalian yang tidak memiliki saddle Soalnya ini tidak memakai saddle ya guys Nah Seperti ini Oke, tanpa berbahasa basi lagi Kita akan coba berenang di dalam air Menggunakan kuda Coba kita lihat Dan kita tidak akan terjatuh ya guys Dari kudanya Wah, gila guys Nih guys, aku akan kasih lihat Tuh guys Kudanya itu berenang guys Dari dalam air ya guys Tuh Beda dengan kuda biasa Kuda biasa itu malah mengambang guys Kuda biasa itu tidak bisa berenang Kalau kuda horse ini Skeleton horse ini Bisa berenang guys Kalian harus pakai yang namanya turtle shell Agar kalian bisa bernafas Selebih lama di dalam air Oke guys Jadi Minecraft Tito Clefek yang ketiga Berhasil ya guys Nice Oke, kita akan lanjut Ke Minecraft Tito Clefek yang keempat Terima kasih telah menonton Oke guys Jadi Minecraft Tito Clefek yang keempat Ini kita Dikasih lihat ya guys Cara menyatukan Spawn Sucker Kedalam Chess Dan Kaca Lebih tepatnya Menggabungkan ya guys Nah, seperti itu Oke, jadi kita akan langsung saja membuktikan Apakah ini benar-benar bisa Atau fact ya guys Oke Kita akan langsung saja coba guys Oke, jadi yang pertama kita akan taruh yang namanya bedrock di tengah ya Setelah itu Kita akan pasang disini chest Kaca Lalu disini Spawn shulker Spawn shulker Disini kita akan pasang piston Seperti ini Menghadap ke Arah shulkernya Dan langsung saja aktifkan ya guys Pistonnya Apakah bisa Boom Wow, bisa ya Dan yang kaca Apakah bisa Boom Wow, bisa juga ya guys Nice Gila Bisa kalian ya guys Disini Ternyata shulker Bisa digabungkan Dengan chest Dan kaca ya guys Wow Mantap sekali ya guys Bisa kalian lihat disini Bisa kalian lihat Dengan jelas ya guys Bahwa TikTok lifehack Yang keempat Berhasil ya guys Work Kalian bisa coba Di mode kreatif ya guys Kalau di mode survival Kalian bisa terkena hit Atau diserang Dengan shulkernya ya guys Nice Setelah itu Kita akan lanjut Ke minecraft TikTok lifehack Yang kelima Nice Look me in the eyes Tell me what you see Perfect paradise Tearing at the seams I wish I could escape I don't wanna beg Wish I could erase it Make your heart believe Cause I'm a bad liar But I'm a bad liar Bad liar Now you go Now you know I'm a bad liar Bad liar Now you know You're free to go Look me in the eyes Tell me what you see Perfect paradise Tearing at the seams I wish I could escape I don't wanna dig Wish I could erase it Make your heart believe Oke guys Jadi minecraft TikTok lifehack Yang kelima Kita diajarkan cara Membuat ruangan rahasia Dari komposter ya guys Lalu kita akan pasang Minecartnya Dan tanahnya kita akan Hancurkan Boom Nah seperti ini ya Selanjutnya Kita akan pasang Dirt Oke nice Seperti ini Lalu kita akan pasang Yang namanya piston Menghadap ke bawah ya guys Nah seperti ini Oke Lalu kita akan pasang door Dan kita aktifkan Pistonnya Menggunakan Block of Restoon Selanjutnya Disini kita akan Pasang komposter Selanjutnya Di atasnya Kita akan pasang Trap door Dan disampingnya Kita kasih button Dan cara menggunakannya Itu kita akan Berdiri di atas Komposternya Kita klik Aduh salah Nah Wow Dan bisa ya guys Berhasil Nah dan untuk Cara naiknya Kita akan Hancurkan Block yang ada Di sebelah sini Nah Jadi kita akan Melihat hitam-hitam Ya guys Seperti ini Nah itu adalah Rail Dan Kalian tinggal Klik Write Boom Lalu kalian klik Jump Seperti ini Nah Kita sudah berada Di luar ya guys Dan Di dalamnya Kita bisa Menyimpan Barang-barang kalian Ya guys Oke Kalian klik Buttonnya Nah Kita akan Terdorong ke dalam Dan disini Kalian bisa Menyimpan Block-block Berharga kalian Misalnya ini adalah Diamond ya guys Diamond Gold Emerald Nah seperti itu ya Cara naiknya Kalian klik Write Boom Lalu loncat Nah Jadi boy Oke guys Jadi minecraft T-talk Refact Yang kelima Berhasil ya guys Oke Kita akan lanjut Ke minecraft T-talk Refact Yang keenam Sub indo by broth3rmax Oke guys jadi Minecraft video clefek yang ke-6 ini adalah fakta unik kucing ya guys Nah jadi di video kucingnya bisa memberi kita makanan ya guys Oke jadi yang pertama kita akan menjinakkan sebuah kucing dulu Oke dan kita akan langsung ajak ke rumah kita seperti ini Nah yuk masuk kucing Kucing harus ada pancingannya rupanya Kita akan tutup lalu kita akan ubah menjadi malam hari guys Midnight Setelah itu kita akan tidur Nah apakah kita mau beri makanan kita Wow iya guys Kita diberikan rotten flesh Oke guys jadi Minecraft video clefek yang ke-6 berhasil ya guys Oke kita lanjut ke Minecraft video clefek yang ke-7 Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sub indo by broth3rmax Oke guys jadi Minecraft titok clefek yang ke-7 ini adalah Minecraft titok clefek yang terakhir ya guys di video kali ini Minecraft titok yang ke-7 ini kita diajarkan betapa kuatnya villager ya guys Dia tuh tahan lava guys Nah mari kita akan coba ya guys apakah itu betul atau hanya fake Mungkin kita akan membuatnya yang lebih jauh ya guys mungkin di sebelah sini Oke selanjutnya kita akan pasang villager nya Nah nanti dia akan tidur gak ya Nah dia akan tidur nice mantap Oke dia sudah tidur dan kita akan pasang yang namanya lavanya guys Oke dan kita akan taruh lava di bawahnya guys Wow Oke dan villager nya sudah tenggelam oleh lava ya guys Tuh bisa kalian lihat sudah tenggelam oleh lava Dan kita akan langsung saja menutup lavanya seperti ini Apakah villager nya masih hidup guys Oke mari kita lihat Dan masih hidup guys Gila kuat banget ya villager nya guys Anti lava ya guys Wah aduh gak villager seperti ini guys Dan itu adalah keanehan dari Minecraft ya guys Atau kita bisa bilang Minecraft logik guys Gila Oke guys mungkin segitu saja Aku menguji 7 Minecraft titok lifehack ya guys Apakah kalian suka? Komen di bawah ya guys Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya